Yo bro bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman Dan pada hari ini ada kabar baik Bagi kalian yang suka main Mobile Legends Apalagi kalian memakai hero Arbus ya bro bro Yang itu adalah hero yang bisa menambah darahnya pada saat multi ya bro bro Dan sekarang langsung saja kita Ini BTW, gue jarang sekali ya bro Memainkan game Mobile Legends pada channel gue Jadi hari ini gue sekali-sekali lah ya Review skin Mobile Legends ya bro bro Karena VIEW-NYA GEDE Oke langsung saja, let's go Let's go Oke ini dia ya bro bro Oke dan sekarang kita Mobile, oke ini dia, ini skin Argusnya ya Oke WDW Oke sekarang, waduh Oh tebasannya itu warna gitu ya Waduh Waduh, 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 waduh Oh tebasannya itu warna Warna merah gitu ya bro bro Ini hampir mirip sama Kalau kita bandingin sama si Cyber ya bro bro Cyber yang warna merah itu juga ya Dan ini Argus Katastrophe Katastrophe ya bro bro Ya kalau gue salah ngomong aja ya mohon maaf lah ya Dan ini adalah skin Elite-nya ya Kemarin itu skin Starlight ya bro bro Dan ini harganya Gak tau ya, ini gak ada ya Ini mungkin Rp5,999 sama harga Skin dan hero-nya ya bro bro Dan ini adalah gue ngambil dari channel Youtube-nya Death Clopped Mobile Legends ya bro bro Linknya ada di deskripsi Kalian bisa nonton lebih lengkap videonya di bawah ya bro bro Dan disini kita lihat dulu yang pertama ya bro bro Oke dan skin Argus ini kayaknya ini Kayak maleket pencabut nyawa ya malahan ya bro bro Tapi berbentuk seperti Megatron ya bro bro Ini robot jahat gitu ya Dan coba kita lihat dari matanya ini ya Matanya gak ada coy Matanya warna hitam dan tanduknya ya Coba kita lihat sekilas aja ini Tanduknya ini tanduk maleket pencabut nyawa ya bro Dan ditutupi oleh jaket kayak gue gini ya bro Kupluk lah ya gue nyebutnya atau apa Dan disini kita lihat Oke di bawahnya ini ada Gimana itu ya pelindung atau apa ya Itu aksesorisnya lah ya Di bawahnya ada tanduk juga Dan terus di bagian depannya ini ada besi baju Ya seperti baju robot lah ya bro bro Dan di perutnya lagi itu ada Garis-garis merah ya bro bro Waduh ini makin sangar aja ya bro Warna merah dan di tangannya itu Juga ada Oh gimana itu kayak Kayak darah ya bro bro Waduh ini sangar sekali coy Dan di bagian kakinya itu Seperti kaki apa ya Belalang atau apa ya bro Juga gak tau Dan pedangnya sekarang Bor warna hitam dan merah ya bro Waduh benar-benar ya bro bro Warna merah dan hitam itu mantep Kalau dijadiin satu ya Oke dan langsung saja kita lihat Nampak belakangnya bagaimana Oke ini dia nampak belakangnya bro bro Wow ini benar-benar seperti Megatron ya Robot jahat coy Malaikat pencabut nyawa Tapi versi robot ini ya Oke dan ini bagian belakangnya Kita seperti ini Berarti ini tersambung gitu ya Dan ini Waduh ini bajunya kenapa robek pak Ini makin serem ya bro bro Karena ini bagian belakangnya ada robek-robeknya Ini mungkin dia habis bertempur ya Dan pedangnya ini ada aura merahnya Dan Wow ini ada bulan merahnya coy Seperti kalian yang tau Kalau kalian tau nonton Naruto ya Itu ada Meluarkan bulan merah juga Tapi itu Itachi yang bisa ya Oke ini dia lah Oke nampak dari belakangnya Si Argus Skin elite nya ya Oke seperti Malaikat pencabut nyawa Ini asli Oke Oke langsung saja kita menuju Oke ini dia nampak Ada in-game nya ya bro Nampak in-game nya Kurang lebih ya pada saat di awal tadi Itu ada tanduknya Tapi tanduknya ini ada rada-rada merah gitu ya Tapi di awal tadi Tanduknya itu warnanya hitam ya bro bro Dan wajahnya tetap pakai penutup gitu ya bro bro Dan tangannya merah Oke Mantap ya Aura-auranya masih gak kelihatan ya Mungkin pada saat dia mengeluarkan skill Bakal terlihat auranya ya bro bro Dan untuk basic attack nya bro bro Ini Widi Ada lingkaran merahnya seperti itu ya Itu lingkaran merah Terus di atasnya jadisnya putih Di bawahnya merah ya bro bro Pada saat dia mengibaskan Pedangnya tuh ke hero musuh Adalah itu musuhnya adalah Apa tuh Alpha ya Kalau gak salah tuh Soalnya ada pesawatnya tuh Oke untuk skill pertamax nya ya bro Skill pertamax nya ini Kita coba lihat ya Skill pertamax nya itu kan Ngeluarkan cakar kayak gitu ya Berapa yang gue tau Oke langsung saja kita lihat Bagaimana coy Keluar Oke Ada keluar tangannya Ya seperti biasa lah ya Kita ulang Oke dia untuk Sebelum mengeluarkan skill satunya Itu ada aura merah ya bro Di badannya Coba kalian lihat ya Itu di badannya ada Aura merah Dan Oke Dan pada saat mengeluarkan Dan tangannya itu ya bro Ada tangan kayak Ada rantai nya juga ya Itu oke Dan ada cahaya kuning Dan pada saat Cakarnya itu sampai Gue nyebutnya cakar aja deh ya Dan itu ada retakan di tanah Di arena mobile legendnya ya bro Dan ada percikan juga Api warna merah Atau apa itu ya Aura merah Mungkinnya aura jahat ini ya Oke Untuk skill 2 nya Seperti apa Oke dan sekarang ini Siap-siap untuk Skill keduanya ya bro Skill keduanya Argus Di skin elite nya ini ya Coba kita lihat Oke Ini dia sebelum mengeluarkan Skill keduanya Dia tarik dulu pedangnya ya bro Itu ada gimana ya Efek-efek cahaya gitu ya Oke Setelah dia mengeluarkan gimana nih Wow Setelah dia menusuk ke depan Ini menusuk ke arah depan nih ya bro Godu Cahaya Di depannya itu kan ada Itu ada pedangnya Terus mengeluarkan cahaya Seperti api gitu ya bro Dan diikuti oleh Warna Warna apa nih Warna hitam Ungu dan Waduh ini seperti Aura-aura jahat gitu ya bro Yang gue tangkap ya Kalau kalian bagaimana Silahkan tulis komen di bawah ya bro Oke dan skill 2 nya gitu Oke Set Oke itu gaya lambatnya ya bro Dan setelah Auranya yang tadi hilang ya bro Itu setelah itu Mengecil menjadi Gimana itu ya Seperti ya Garis cahaya doang ya Dan diikuti itu Ada di belakangnya apa Cahaya kuning-kuning gitu ya bro Oke dan kita untuk bersiap Untuk ini adalah skill ultinya Atau skill ketiganya ya bro Oke skill ketiganya Bagaimana kah ya Dia mengeluarkan sayap ya Pada skill ketiganya Dan Ada Pada saat dia mengeluarkan Apa nih Mengeluarkan sayapnya bro Ada sejenis aura Warna merah gini ya bro Waduh ini seperti Kiubi malahan coy Oke coba Selanjutnya lagi Ini sayapnya warna apa Oke Yang kita tangkap Pada gambar sekarang ya bro Ini Sayapnya ini Tidak berbentuk sayap Tapi berbentuk aura gitu ya bro Malahan yang gue liat ya Bagi kalian yang liatnya beda Silahkan tulis komen di bawah ya Ini Sayapnya ini warna hitam Terus aura warna hitam Gak ada sayap-sayapnya coy Berarti ini bukan Oh tapi ini ada bulu-bulu yang terbang ya bro Ini ada bulu-bulu yang terbang Di belakang terus Setelah mengeluarkan aura ini Tuh kan Liat Oke Seperti itulah Ini aura ya bro Sub indo by broth3rmax